orang-orang Araki versus Penatik Onyx ya ruby si Onyx tetep ya tetep mereka Zaz ya Oh Julian berang Julian Julian keluarga Omcinya semoga dapet dikasih teman-teman ya iya Klaudah doang sih hari mati video YouTube lu yang terbaru kagak ada tamennya sekus lu bro betrik mungkin bisa guys betrik sama Zaz nanti eh betrik sama Tigreal ini syarat apa nih apakah karena the hero-hero tanky enggak lah susu jin kan udah lama banget kalau dari Fosnya orang susu jin juga pas di Fos eh berapa berkali ya dua kali gak lama seperti ya kan dia berproses berarti kemalai eh susu jin berarti dari malai nih guys justru mungkin mendapatkan banyak ilmu dia banyak ilmu dari SRG kali ya mungkin ya ketemu kan dia sering ketemu SRG kan di regular season kenapa tapi Onyx lepas Ruby lagi ya Mungkin mereka punya strut sendiri sih gue juga bingung sih ruby kayaknya OP banget iya gua gua ngerasa kayak gitu sampai kalah ya berarti emang dua kali ruby-nya emang monster sih ada bro dua main RRQ idok dan Rich cago banget ide-nya banyak tidak template dan responnya juga cepat mereka seorang inovator apa ini Far catat 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 inovator bro siapa yang komen si Far siapa jir komen album Bang air bawang oke sini ya padahal tadi mau di grill Matrix kayaknya tuh mantep Mereka udah paketan udah lama jadi ketika ada coach coach RBL ah jadwal lah gila udah masing-masing tahu pergerakannya lah mereka udah lama banget bareng-bareng secara individual mekaniknya juga oke banget kan secara mereka untuk ngebalikin suatu keadaan juga tapi sekarang dengan Tigreal yang sudah ditutup nih apa nih yang bakal dipik sama cewek ya Hai bingung juga gua teris laka ini Lutfi saya akan kelaude kan udah gua bilang guys mm yang enak lawan loe kayaknya cuman kelaude doang aja langsung diren nggak usah banyak mikir nggak ada lagi yang bisa lawan loe so fucking good dulu sih buka buat Moharit mau apa mati masalahnya nih MM udah di band semua anjir sama Nathan lah enak dulu dikit Arlo sama Brody tamu gak sih tamu mati gak sih dude Brody ini sisa apa ya MM nya ya Kari apa lagi ini tembus-tembus dulu ngasih lawan kelaude lah berpindah tempat di DMN Oh Ruby Oh Roger go terizal offline bukan Ruby kirain bakal susu jin lagi Rogernya siap thank you son nanti gua komen ya sampai lupa anjing kalau Roger juga bisa go sekarang ada di sini XB ya saking jarang juga ngeliat di Indo kayaknya Roger lebih sering jungler sih tapi emang kalau memang mau dipakai ya buat ini XB bisa Arlo bisa Arlo bisa Arlo Lutfi jago Arlo kayaknya Arlo 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 atau enggak editnya XB Rom lagi iya bisa bisa gitu juga pilih gua edit XB nih sekarang untuk nahan nolong biar tidak melakukan one shot one shot Romnya ada apa nih ada Arlo ada Rifki kalau main Aldous jangan bebas ya nah kita lihat Arlo di mana nih kita lihat harusnya harusnya Lutfi bener Lutfi 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 juga Arlo terang jago banget berpasti yang megang Arlo si Lutfi dari drafting face-nya Onyx udah galak banget iya tapi ngeliat bagaimana potensi buat ini p-boy edit buat daeran guys aku mirip gitu dari dulu banyak yang bilang kayak gitu guys enggak tapi bisa dimainkan dimanapun meskipun baru dapet Savage ya gak peduli komposisinya lebih bagus di gondek hiyo thank you kurang-kurang iya anjing istilah WDP langsung aja tadi pagi ada promo dadakan dan terus stoknya terbatas kita bakal melihat untuk game yang kedua oke guys game kedua kita di Royal Derby kira-kira Royal Derby akan berakhir di skor berapa 1 sama atau 2 doh 1 sama atau 2 doh temukan yang mau di jelupok temukan yang mau di jelupok temukan yang mau di jelupok MPL Arena wow wow dan bro ya Allah Derby 1 poin sudah ada di tangan dari RRQ Hoki dan sekarang bermain dengan tipikal gameplay yang berbeda masih dengan Ruby di tangan dari seorang iduk jadi pertanyaan apakah Fnatic Onyx udah gondek Alberto cepet banget guys ngejangan karena kalau kita ngeliat salah cepet nih Nolan nih early game power berarti mereka cari Mas itu sih iduk mirip ragos ya hahaha ini akan lebih untuk naik tau juga membantu cewek di area dari gol yep tadi ya cukup emanteng tram damai dulu santai masih awal santai dulu dia awal-awalnya bos iya tapi jadinya sama-sama gimana deh semua tim ini yang tadi kira-kira udah ada yang bisa ngeliat set gitu tempat-tempat oh belum ketemu semuanya sih eh semua udah pake Zas lagi kayaknya kalau buat sekarang mungkin emblem emblem yang mau catat guys emblem emblem enggak tau belum ketemu lagi oke yang belum tank ya oke kuantum ya dan ada weapon master ini sangen dari eljo willy one by one by one by one hmm jelas galak ya yang belum assassin thrill master assassin juga ada oh ini cewek Mas Onyx kalau ambil min sitar oke gak sih min sitar kayaknya ini kemana gak main gak tau kemana ya tapi susah bro min sitar itu kalau di apa di ampel kayak gini susah kalau jadi satu peninggung udah dibilang kairi gak main masih kanya aja kan kairi clicker cooldownnya 2 menit ya bang ya salim buat lily alia wey lily alia clicker dari rinse oh gitu bro salim lily alia salim lily alia dari yohan Max roger gold butuh war x gak gak biasa sih ini ya beli apa namanya beli win talker dulu ya gak butuh war x wih langsung di burst anjir emang gak di kontes ya tapi mereka gak mirroring atas juga ya kenapa gitu ya iya iya kayak pasif ya iya Onyx kok sangat waduh ilang kataput nih ceweknya nih mahal apakah masih berlanjut nih Onyx dari woi gelo oke iya langsung ilang cok tapi rinse tapi rinse ya meninggal tapi ya worth it sih cuan 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 dapet biru dapet biru juga makronya paham banget guys abis mereka tertolong langsung gas ke blue gitu ini wah itu mereka kejutnya ngejutin banget ya abis tuh goremennya juga kalah lem kan Onyx ini harusnya mainin Steve guys iya ya semua lane menang ini hara-haranya mati giboy langsung wah dari sini guys ya keliatan banget ya berarti ini Onyx emang dari ya ini mungkin performa Onyx dari kemarin juga kayak gini gitu loh tuh emang Onyx dari kemarin mungkin seandar ini dulu keliatan gila jago banget RNG guys sekarang guys ngeri 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 gak dikasih main Albert coy sama tapi dari turtle turtle awal tadi pasif banget sih udah onyxnya nyari lap 4 tapi gak ekstrak di burst tato nya cu oke dan ini pindah bahaya bro wih 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 tontonan gila tontonan gila guys kalau misalnya masih masuk ke lead masih bisa tapi Albertnya harus ngejar dulu nih albedo kosong-kosong beda dua level masukin bro hampir tiga level ini di tiba-tiba lagi ngomong datangin anjing di telelui siapa yang enggak kaget ternyata ya capek enggak mati malah itu masih mati perlawanan juga tuh mereka masih punya power yang sama Alberto juliannya kalau Lancelot enggak mati sih ada hero dicatat gitu menlui mau kembali ada sebuah pergerakan matilah lupi-nya nih mati Sans polo lima polo lima aman-aman dapet harto dapet harto dapet harto free 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 idoknya langsung nge-mirror sklodenya ya guys ya mahal color plating hati-hati di red yang udah makanya enak banget dari tadi ini bakal jadi penentuan Oh dia cuman buat open map dong sih Wah anjir kiboy sumpah kiboy kelas banget itu solo play banget anjir solo play iya solo play banget tuh dapetin si siapa suju dapet harto lagi kiboynya gila mahal boy bukan masalah simponi of skill itu individual Hana tuh cicikadi simpen bapak lu Hana anjir audis prediksi sejauh itu buset 80-20 bro real kan tiap awal season semua orang mikir onyx under tapi ujung-ujung mid-season cuma ya kita lihat lah guys season ini apakah akan berubah ya tapi menurut gue feeling gue season ini bakal gak kayak gitu sih Maksudnya Onek mungkin gak bakal kayak season lalu banget yang gitu banget kiboy ngilang kiboy ngilang ucapin gue mau makan ya banget ya aduh hancur kan tengahnya bro wah dapet rinsenya langsung mati gila hidupnya juga mati nih kayaknya mati 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 satu satu mati langsung kena snowball gini dirinya juga mati nih nah langsung dibalikin gila Onek langsung manfaatin banget dapet celah memanfaatkan situasi ya tiba-tiba levelnya Albert penyusul nih bahaya nih bro networknya langsung gak gak itu ya langsung bercuma tadi lu dapet banyak itu cewek-cewek gak ada purify man weh weh wah ini rins dua kali loe teleportnya bagus banget apapun bisa mereka buat bahkan untuk ya potensial kamu sekarang orang-orang udah jago guys anjing main loe lu bisa main loe Max wah lu jangan tanya mas gue udah belajar sama Sans nih gila gila teleport kebias musuh anjing buat julien yang sudah mulai terlihat ya sangat berasal langsung ya waduh sementara sekarang Lutfi bahkan keyboy mata disusun sama Albert guys cukup jauh wajib dapet tiga jir cerita berbeda hidupnya juga bah berasal cuma dapatkan lagi dari Alba tapi tertentu game itu cepat banget loh terakhir dapatkan lagi oleh kecewek dan juga lupi rindu gila si ceweknya langsung iya jadi serem banget bro gila gila coba guys gamenya tuh tiba-tiba onik bahan iya sari outplay bro naik turun naik turun naik turun ya statistiknya si dedenya masuk hidup masuk ceweknya tapi timingnya juga pas banget buat balikinnya gila masuk btr ae ararchy onik ini empat tim yang kayaknya hampir bisa dipastikan dari gameplay lolos playoff btr btr anarchy sabar bro momen roger nih roger video skandal video skandal tie kalau masih bisa doner sih gak arti lah e-sport bergantung kepada ya lagi-lagi ya momentum siapa dulu nih yang akan keluar karena tadi mungkin dari daeran juga harus nge-trigger flicker untuk memberi kejutan tersebut iya tapi untuk player skolpnya masih dipegang skylar si tie emang selisih seribu dibandingkan dengan cewek bisa dibilang ini masih unggul bal rq nya tapi untuk team fight nya yang menjadi masalah sekarang gimana team fight ekos gimana wah itu masih berat gisih ya nanti kita liat malem udah gak ribut kali suruh diam-diam mas maksudnya pula kan sama-sama seneng karena stack pasti daeran daeran wah diren diren waw onyik linter banget tapi gua kagum galbert seluruh selamat sesujurnya dapat angus guys oh gak jadi guys targetin ke arah outer turret tapi inget di bagian mid lane mobilitas dari seorang gileni masih nyari space ini yang stick banget onyik anjing iya laloi kan soalnya laloi kalau misalnya tele kalah gerakan pasti kalah jumlah itu lebih berasa jadi dari biasa makanya terus ini si oniknya kalau kayak Oji Pak masih seloh iya ini empatnya Ulur fi Albert sant wah ngilu tuh oke udah sekarang kita bakal melihat juga dari perebutan karena Lordnya karena gila muset 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 cewek cewek kaudenya sih selamat sejauh ini masih lalu yang best kelas 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 di buka keren banget mati ya lebih mati 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 wah ceweknya guys kelebihan ketika hanya misalkan susu Jin berarti dari tim mekanik banget ya mekanik-mekanik wajah satu terakhir sesuatu Acik gua pas banget itu pasifnya beledak coy hai 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 jangkau nggak sih makanya darahnya nambah kayaknya bisa jangkau ini dua-duanya mekaniknya badan lagi hilang sekarang ya tanpa kibu di game ini skill yang belum menonjol nih ya konek ke dalam tubuh dan lupi akankah lupi-lupi mati lagi ya dikasih main anjing iya bener-bener dimakan terus si lupi ya semuanya menonjol ya siapa yang paling jago ya ini dia inisator yang begitu banyak hidup ada penaltis juga di tangan dari seorang bakal di all-in gak nih Lordnya nih dapet-dapet sih mundur 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 ada di sini dua tim sumpah anjing daerahnya mati 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 mereka tuh melihat celah dikit makan depan langsung wibet buset ampin jadi kumar itu si albert mereka tuh berani banget makan depan habis itu mundur kayak beda aja ya itu namanya kitingnya seram ya kita kemarin eh tadi kemarin-kemarin nonton garing sebegininya ini berarti mereka bisa cukup unggul dengan mengambil isi jungle dulu nih untuk lebih serem banget serem banget gila ya ini kalau ngeliat gameplay kayak gini udah kayak gameplay ingin rasional lain udah kelihatannya kayak step-up banget ya jir bajir lu lihat tapi dapet Lord sih guys dapet Lord isi Lord masih dapet guys cuman ya itu kita gak akan pernah tahu kalau misalnya belum ketemu cuman seenggaknya di scene kita sendiri udah enggak yang timpang banget lah itu deh depan tuh kan kelihatannya tuh wistirian banget nih season lalu gitu juga ngasih jauh awal-awal awal-awal kan juga Onyx awal-awal onyx juga gitu juga ya udah merasa grand final kak bro hello padahal masih close stage guys di clear di clear untuk dipaksakan sih untuk mendapatkan late game kota mana kokomax di area midline yang masih buah ini kiri ada lowe op juga sih late game lowe nya harus bikin winter sih guys on cloude sumpah iya mana kalau cewe timingnya bangki banget eh apa sih gue tadi tadi ini berani ya sprint non ruby ya gila ya RRQ gameplaynya bener-bener sangat sabar guys ya orang-orang lawan ruby sudah pasti pakai bunyi Clouder nice 60 detik lor 60 detik tuh nggak lama guys tapi kalau lu pakai sprint gini Clouder nya jadi ngasih damage nya optimal banget tapi memang untuk dapetin inner threat di area mid kayaknya butuh bantuan daya dobrak yang lebih ada immortal bisa dibalikin onyx nih anjir wah ini peperangannya terlalu hai hai mati wah marah si anji perangnya sih gila banget guys gila cepet banget temponya eh eh wah mati albert anji 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 wah gila ini sih bagus gila ini pertarangan 2 mekanik guys bener mengamukin ini kalau gua masih pro player kayak berat banget hahaha reaksi timenya bener-bener 0,5 detik digas lu paham gak sih iya 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 lu lu telat mikir lu digas ya udah udah harus sangat cepet sih kan dilihat pas diron cepet banget loh tadi loh backupnya loh iya langsung anduin kalau gak bisa kenar atolah cewek itu kayak itu tuh gak nyampe sedetik Max Ludwig kan ulti flicker terisnya langsung flick apa ulti juga coba skill tuker skill tuker skill kayak anjing karena tadi juga terlihat apa yang ngomongnya ya ini udah pede banget ini bukan pertarungan orang orang tua guys ya ini pertarungan tapi terakhir ada yang pakai guys di MPL hmmm wah kayaknya sansnya udah lama banget season lalu kayak maksud lu apa Max bilang pertarungan orang tua emang lu bikin lu bisa backup kayak diren ya jelas gak bisa lah ya ampun iya tapi ini kelihatan banget sih udah yang refleks refleksnya refleks refleks jiwa muda kalau sebelumnya kan jujur ya sebelumnya kita liat cuma sans doang kan refleks kayak anjing gitu kan ini semua anjing semua guys udah step up lah berarti ini ibarat kata kita kayak nonton 10 sans guys ya bisa lu harus statement bro oh iya dong bener dong gak tau itu ya lu akuin dulu gak Max gua akuin refleksnya pada gila-gila sih siapa yang paling cupu refleksnya nih ya kita liat ya liat liat ido ada flicker ido ada flicker ini ini jagon king mat katanya tuh buat mereka mereka lagi lagi ya ampun ed 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 udah udah gelok serang gini bro katanya jangan kenapa mid mid paling cuma udah gak bisa lah sekarang sama sekali gila-gila dikandangin bro menjadi salah satu sumber masalah yang belum ada obatnya sih yang pasti telepon 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 iyalah pasti langsung dipaniskan iyalah pasti langsung dipaniskan tapi supaya ini taibad 222 dua-dua tim taibad guys tapi terlalu dalam juga ya main buat arke hosius iya tadi kalau ceweknya gak mati tuh bisa 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 kena wipe out oke ya Lutfi depan Lutfi iya anjing jadi dia Allah lukbar Lutfi depan Lutfi nya langsung nih berarti iya masih paham Daeran iya dan mungkin efek dari Lutfi Lutfi ini game game kedua ini punya potensi pesan untuk menjaga Albu jadi L gajah emang sih Albu pake gajah dulu kita dari kemarin nonton MPL temponya cepet susah guys tadi lu lu main main assassin apapun lu lawan ruby itu bener-bener lu pusing-pusing anjing dari dulu gak sih iya makanya meta banget tapi sama-sama kuat buat asli ruby tinggi tinggal sih rojernya oh ya iya heptasis masa sih iya terima kasih Asep Diren cuma bisa nangkep mat untuk brans buat lasek tau cuma bisa nangkep maksudnya ketahuan lagi tahan lagi tadi dia kayaknya ada nangkep cewe juga dah dan memang akan lebih berat buat fanatic onyx sih bester yang udah gak ada harus menghadapi luwoy juga jadi jaga rumput sih Bu sekarang iya serius kalau kita bicara soal damage dealer ya Roger Nolan ini udah lebih dari penuh ini udah lebih dari penuh cuman ya Nolan di live game juga cukup berbahaya double x-word dimana kalau dia masuk sembarangan dia bakal langsung punch dan gak ada oke atasnya jelek RRQ menang makronya oke kalau udah nongol atas akan gak ada perang bro Dairan 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 tapi sudsujinya masih ngebuff sempatannya sih di lu di lu di lu albertnya ajing retri retri albert sudsujinya uuh albertnya winter wah albertnya soalnya iya albertnya winter dia gak bisa itu diranya mati cuma mati dua nih si RRQ nih di garis gani oleh si RR apa sih Onyx anjir buset tiboy nice anjir ganti imog ar buset buset lupa guys perangnya mage gila ganti ganti item waduh mata banget perangnya gila buset mekaniknya sih udah udah susah aja udah liat kemana ini udah di luar akal sehat gue anjir anjir tbh dan nonton apaan guys gila susujin nge ganteng gantengnya juga gila juga tuh anjir itu buta ganti item kayak gini gimana guys ya menemukan tempat badi harus gue akuin guys ya ini dua-duanya anjing aduh gila coi coi anjir 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 kayaknya season lalu gak ada yang begini apa begini gak Mekanik macam apa ya Lu akuin tuh mas Ya gue akuin karena udah tua sih gue Tapi dulu juga gak secepat itu sih Kalo ganti item paling cuma Iwo Winter sih Kalo sampe 3 item sih Malah jualnya jual BPKB STN kakaknya Jual rumah lu mana salah jual Jual rumah guys Sekarang itu udah hal normal anjing di standar Napas sih guys Napas sih guys Napas manual, napas manual ya Sesuji yang sampe dikasih makan martabak Makan martabak nanti kebanyakan kolesterol cok Kayak siapa? Oke Wilson nanti ya Gak napas gue bro Napas dong bro Napas bro Gua aja tiap perang gue nahan-an Baru salah Carrie kemana? Carrie digantiin Digantiin Albert Emang cadangan aja Gak kemana-mana Tadi heptasis Udah dijual lagi berarti Soalnya emang kurang bagus sih kalo haptasis tadi Dia ganti apa sekarang? WON Ini cewek pasti Cewek masih mau manjakin bawang gak ini ya It's a good item ya Termasitin baru Termasitin baru Cuma Skylar Ceweknya pasti gak siapa namanya WON IMO nih nanti Skylar Daeran lah daeran juga Makan martabak nanti balik PH kayak gue Anjir Baik kalian beli rom pas kondisi apa ya bang Atau kira-kira di menit berapa Beli romnya di menit 8 aja bro Itu sama aja kalo gak ada ngaruh apa-apa Gak ada yang beli skypiercer Jangan belinya di bawah menit 8 ya bro Gak dapet gold nanti Game tuh skypiercer item sampah guys Mending lu ganti BOD aja Soalnya rom itu bisa nyala dua Cuman timing ini susah Wah ini udah momen penentu banget sih Kiboy udah komzil? Udah 21 menit guys Siapkan jantung kalian siapkan ya Ini jika manuti gak boleh bareng-bareng gitu sih Gak boleh nempel gitu sih Digas sama daeran Kiboy udah mulai berhasil Iya amin Kiboy 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 mau digasur langsung Eh suci jenis karbat Wah dapetiga Wah kewinya mati Ski jenis karbat Ski jenis karbat Ski jenis karbat Ski jenis karbat Kiboynya mati juga Ski jenis karbat Bagaimana sakit Bagaimana sakit Bagaimana sakit Kiboy Gigi Gigi Anjir Lupanya juga mati tuh Lepas sisaan sama ini Oh gg sih tapi dipikir-pikir RRQ dapet Roger dapet ruby ruby nya itu loh iya ruby nya parah banget ruby nya parah banget sama Roger lu lihat Max onyx harus mengakui kekuatan RRQ anjing 2-0 coy gila 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 ruby roger ruby roger dua kali di lepas oleh Onyx hasil positif season lalu RRQ ada menang onyx ke ya regular ya nggak ada 2-0 ya pasti ya fun fact Evan onyx pecetak jungler jago terbanyak di poin penuh bahkan diraih oleh RRQ Hulusi tadi berhadapan dengan kemarin on BTR berapa ya dua-dua satu-dua satu kali jadi tugas untuk tim yang lain melihat bagaimana perkembangan aku tetap 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 sangat berroket BTR aja nyari tidurnya nyak tidurnya nyak tidurnya nyak tidurnya nyak itu juga banyak lumayan banyak eh struggle nya juga ya lawan RBL hampir kalah kalau itu si Matt ga blunder hampir kan ke itu lumayan lawan Matt jadi guys